Legenda timnas Belanda yakni Rafael van der Vaart menyindir habis-habisan timnas Jerman yang tak mampu lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 Rafael van der Vaart sendiri memang sempat berlaga di Bundesliga yakni bersama Hamburg SV saat ia masih aktif sebagai pesaipak bola dan kini, seusai timnas Jerman dipastikan tak lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 ex-pemain Real Madrid tersebut mengeluarkan sindiran tajam kepada tim Panzer Rafael van der Vaart sendiri menyebutkan bahwa timnas Jerman memiliki permasalahan di pertahanan tim dan selain menyebutkan masalah di pertahanan tim, selain menyebutkan permasalahan pertahanan Rafael van der Vaart juga menyindir tajam kepada sosok Niklas Sule Niklas Sule yang merupakan bag dari Borussia Dortmund tersebut disamakan oleh Rafael van der Vaart layaknya seorang Harry Maguire di timnas Inggris Harry Maguire sendiri memang terkenal dengan blunder-blunder fatalnya yang terangkali hampir saja mengelukikan tim yang IAP lah yakni Manchester United dan juga timnas Inggris Niklas Sule sendiri memang tampil tak begitu gemilang di pertahanan Jerman di Piala Dunia 2022 ini mengingat tim Panzer sudah kebobolan 5 gol dari 3 pertandingan di ajam Grup E Piala Dunia 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!